halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mbak nong nah malam ini biasa saya harus mempersiapkan dagangan buat besok karena besok saya ada menu sayur gori sama bikin bubur candil sama bikin potok ya teman-teman jadi saya harus persiapkan dari malam kalau semua besok pagi gak akan selesai karena banyak menu oke dan ikutin kelanjutannya ya gori teman-teman mau di sayur buat besok buat menu besok ini nanti habis di ini selesai nyacah ini direbus dulu terus malam nanti pagi pagi ya dimasak besok ini pesanan banyak sayur sama potok sama bikin bubur candil ya teman-teman nanti resep bubur candilnya nanti di kasih tau di itu kelapa itu kelapoknya mau buat sayur gori sama buat botok botok jamur sama tempe ini santan gori ya teman-teman sama buat santan bubur candilnya ini masih ngerebus gori atau nangka dan ini bumbu-bumbunya belum dipetikin ini ini kelapa mau dibuat sayur buat kanten besok yang ini di sisi ini buat botok yang lagi yang masih muda ini ini ngerebus ubi ungu ya teman-teman besok mau buat bubur candil direbus dulu kalau enggak dikukus juga bisa ini dikukus saya rebus ini nangkanya yang udah direbus tadi gori dan ini kelapanya belum diparut ya teman-teman nanti setelah diparut ditalah di kolpas besok pagi tinggal meresin santannya dan ini bubur candilnya nanti belum dioleni apa dek dan ini botoknya botok jamur tiram sama tempe belum dicampur juga nanti telah dibungkusin dikukus botok ini tinggal ngukusin ya teman-teman nanti abis diungkusin terus juga kukus dan ini saya bikin bulatan-bulatan bercandilnya suami saya yang bungkusin botoknya jam setengah sebelas malam ya teman-teman ini bumbu-bumbu untuk sayur gore ya teman-teman ini ada bawang putih ada kunyit jahe miri sama ketumbar dan ini bawang merah ada lengkuas ada salam ada serai dan ini cabenya dan ini cabenya nanti mau saya ulek sendiri teman-teman karena ini gak cukup oke ini udah selesai ngukusinnya nanti tinggal ngukus ya teman-teman ya suami saya ini membantu tangan-teman oke tinggal ngukus oke kita kukus dulu ya ini nanti kukus sekitar 2-1 jaman lebih ya teman-teman biar tanah ini belum selesai ya teman-teman udah malam ini mau habis selesai ini langsung istirahat nanti habis ini taruh di kulkas dulu sekarang pukul 12 lebih 20 menit udah habis pagi ini lagi nulisin yang buat besok yang pada pesen jadi biar besok biar gampang tinggal mungkusin dan lihat catatan ini potoknya baru matang ya teman-teman dan ini udah pukul 12.30 pagi udah selesai ngumbuknya uleknya ini capai nanti di ulek terakhir dan ini mawong rajang berambang ya teman-teman bawang merah nah ini capainya saya goreng dulu ya teman-teman karena kalau 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 goreng dulu itu nguleknya itu susah jadi saya gureng dulu biar tampang uleknya ini udah selesai gorengnya mau usah ulek udah selesai nombok-nombok oke udah udah selesai nomboknya nanti tinggal gongsot terus dimasak ya teman-teman ini saya mau masak sayur dorinya nombok-nombok selamat menikmati 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 subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh